Oke teman-teman semua ya selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan kami Agung Rosok elektronik ya kali ini saya akan membagikan vlog menjawab rasa penasaran saya pribadi ya kemarin ini trafo seperti ini ya tak beli Rp20.000 per kilo ya ini kira-kira untung apa enggak ya teman-teman ya saya juga penasaran baru kali ini saya beli trafo ini Rp20.000 ya karena kemarin nggak dapet barang jadi tak gabatin semua yang penting kira-kira masih untung apa enggak ini tak timbang ya bebotnya 0,96 ya hampir satu kilo ya kemarin itu global semua per kilo itu Rp20.000 nah kira-kira ini dapat tembaga berapa ya coba ini ya kita kita bungkar ini dapat tembaga berapa ya teman-teman ya mohon disimak jangan disekip-sekip ya teman-teman ya Oke nanti kita bungkar dulu ya kita matikan dulu videonya nanti tak video lagi ini sudah saya bungkar ya teman-teman ya bebotnya susut 20 gram mungkin karena kotor-kotoran ini ya berarti kalau skala banyak ya tetap ada penyusutan ya karena ada sampahnya ini nyusut sedikit ya enggak papa asumsi aja ini tadi satu kilo ya satu kilo ini dapat ini kira-kira tembaknya dapat berapa ini timbang tembaknya dapat berapa ini ya temen-temen ya kalau masuk masih untung kita gas besoknya Wah ternyata nipis sekali ya temen-temen ya untuk tembaganya dapat 0,13 asumsi harganya 117 117 berarti 11.000 lah antara 12.000 ya ini tembaganya 12.000 dan besinya berarti 8 on 8 on asumsi harga sekarang harga sekarang 6000 itu empat Wah ternyata rugi ya temen-temen ya 12.000 tambah 4.000 ternyata cuma ketemu 16.000 per kilo ya jangan diulangi lagi kalau begitu ya ya temen-temen Oke kita pindah di lain waktu berarti kita maksimal beli ini itu di harga 12.000 rupiah Oke terima kasih Oke temen-temen youtuber semua tadi udah saya rekap ya yang trafo yang panjang-panjang itu yang dari lampu neon yang lampu yang zaman dulu itu ya karena ada trafonya itu ternyata per kilo itu keluar antara 18.000 sampai 20.000 per kilo ya untuk asumsi harga saat ini Wah jadi saya salah prediksi ya memang kemahalan kalau saya beli 20.000 itu emang kemahalan jadi untuk saat ini kalau ada yang trafo seperti itu paling saya belinya diangka 15.000 per kilo ya untuk misalnya biaya penyusutan dan lain-lain lain-lain itu kita beli diangka 15.000 per kilo untuk trafo neon ya dan untuk angker gerindanya angker gerindanya itu kalau kuantiti banyak itu kita untuk harga saat ini karena besi udah mulai merangkak naik tembaga juga udah mulai merangkak naik ini jadi untuk angker gerindanya kita beli diangka 20.000 per kilo ya Hai dan untuk dinamo maspion ya dinamo kipas maspion itu juga kemarin udah saya rekap nah untuk dinamo maspion dinamo kosmos dan dinamo Miyako ya kita kurang lebih lah paling mahal mungkin dinamo maspion cuman karena root kita beli root itu diangka lima 15.000 per biji ya temen-temen ya dan untuk dinamo kipas Cina itu kita udah rekap itu masuknya besi air masuknya besi A paling kita lebih dikitlah per kilo enam setengah karena besi A untuk harga saat ini kan 6.000 jadi kita beli diangka enam setengah lah ya dinamo kipas gulungan gulungan aluminium ya temen-temen ya saya rasa sekian dulu ya vlog dari saya untuk hari ini ya dan kemarin itu kita beli 520.000 itu rugi lumayan ya rugi 100.000 ya begitulah dagang kita biar tahu kita belani harga tinggi kalau rugi ya udah enggak kita terusin ya temen-temen ya Oke salam sukses aku ngosok elektronik Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati